Nvidia DLSS AMD FidelityFX keren pecah memanglah keren tapi pernah nggak? ada yang namanya Nvidia Image Scaling dan ini hitungannya baru untuk PGA yang bermain baru juga jadi minimal grafik kartu Nvidia kalian itu udah maxwell jadi kalau di bawah itu nggak bisa pakai ini tinggal dilihat arsitekturnya udah maxwell dan kalau udah tinggal masuk ke G4 experience ke driver tinggal update di setting terus di general, terus scroll ke bawah udah ada muncul Image Scaling nah Image Scaling ini gimana sih sebelum masuk ke Nvidia Image Scaling ini paling nggak ngerti lah apa itu Image Scaling ini bukan render sesuai resolusi gitu lah paling nggak jadi ada dua macam Image Scaling ada Upscaling dan Downscaling kalau Downscaling itu dia render gambarnya itu 4K misalnya dan itu dipasangin di monitor 1080 misalnya jadi dia itu dikecilin bukan dikecilin kayak kalau kalian pernah main game terus di window mode nah itu kalian bisa gedein kecilin gitu tapi dipasangin itu buat di 1080 jadi ya pasti di 1080 nya lebih tajam kalau itu downscale dari 4K tapi kalau si Nvidia Image Scaling ini gua nyebutnya NIS aja ya itu dia modelnya Upscaling bukannya Downscaling jadi kebalikannya jadi misalnya renderannya itu 1080p itu dia di upscale ke 4K jadi kalau upscaling itu misalnya tadi 800x 450p itu di upscale jadi 1080p ini monitor gua 1080p jadi kayak digedein di segini dan apa ya tiap pikselnya itu kayak akhirnya mencar gitu kan lebih mencar lagi karena dia harus ngepasi di 1080p nah jadi kalau tadi 1080p dia ke 4K jadi waktu di 4K itu kayak ngeblur gitu pasti kalau misalnya di upscale jadi kalau gampangnya kalau pernah main game itu resolusinya dikecilin tapi di fullscreen nah itu misalnya misalnya layar atau monitor kalian itu 1080p tapi gamenya itu dijalanin di 720p nah itu upscale dari 720p ke 1080p tapi hasilnya pasti lebih hancur gitu kan lebih buram nah itulah kenapa ada nvidia image scaling ini dia nggak cuma upscale tapi dia ada beberapa algoritma untuk membuat gambar ini nggak pecah gitu nah untuk menggunakannya itu udah ada sebenarnya di webnya nvidia ini nanti ada di deskripsi paling kalau ingat jadi bisa dinyalain lewat buat cara sebenarnya tapi disini lewat control panel soalnya waktu itu masih testingnya itu belum ada di menu geforce experience tapi kalian bisa nyalain di geforce experience ini tinggal di turn on nah kalau udah nyala itu udah nanti dia image scaling is enabled dan tinggal pilih resolusi mana nah ini resolusi untuk yang mau dirender jadi kalau misalnya ini mau tak render dari 720p ke 1080p monitoring nah ini dan ini ada sharpening sharpeningnya ya buat lebih tajam aja tapi saran aja untuk gak sampai 50 lah ini aja di 15 kalau gak salah 15 sampai 30 itu masih masuk akal tapi kalau 50 itu udah jangan saran saran saya jangan dan cara kedua lewat nvidia control panel nah di control panel ini tinggal di kalau misalnya tadi off di off kalau misalnya udah di on dia langsung ke on gini dan sama ini di shortcut aja lah ini kalau dibuka geforce experience ini ada sharpening tapi di nvidia control panel itu ada overlay indikator ini pasti off kalau misalnya belum buka dari sini ini tujuannya biar tahu yang ditampilin ini sedang di upscale sedang di upscale dengan niche atau enggak dari coba dinyalain terus di oke aja dia udah 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 jalanin fitur nvidia image kiri nah langsung aja dicoba ya gak banyak budget langsung kita coba nah oke untuk penggunaannya setelah tadi udah nyalain di z4 experience atau nyalain di nvidia control panel waktu buka gamenya tinggal kalian lihat di sebelah kiri ini harusnya masuk di gambarnya kerekam juga atau ini cuma nempel di monitor itu ada tulisan niche warna biru niche warna biru nah kalau niche warna biru ini itu dia enggak aktif maksudnya dia enggak enggak upscale soalnya yang di render itu sedang di 1080 yaitu persis sama native resolusi monitor yang dipakai nah eh di sini di LSS lah itu tapi enggak bisa dipakai nah caranya kalau mau dinyalain pastikan fullscreen dan juga resolusinya diturun di resolusi yang sama waktu di setting tadi yaitu 720p apply change dia langsung hijau that's it udah gitu doang cara nyarainya dan ya oke eh nanti bakal ada komparasi juga nah ini screenshot dulu di 720p eh image scaling mati enggak ada niche nya di atas oke oke kalau ini native 1080p oke nanti waktu gue jelasin nanti bakal digabung lah videonya eh terus fungsinya buat apa sih nvd image scaling ini fungsinya bentar jangan ngomong ini karakter itu fungsinya yang satu biar graphic card kan sekarang lagi mahal itu kan enggak perlu upgrade lagi kalau misalnya kalian mau upgrade monitor nih jadi Kak ya enggak perlu mikir mana yang perlu di upgrade dulu jadi kalau mau upgrade monitor ya upgrade aja gitu bisa gunain fitur ini oke jadi eh fungsinya apa sih sebenarnya nvd image scaling jadi eh kalian bisa gunain render yang lebih kecil kalau rendernya resolusi lebih kecil kan performa lebih bagus dan juga eh enggak maksa VGA nya lah enggak terlalu maksa VGA nya buat 1080p nah disini sebelah kiri udah ada niche sebelah kanan ini yang 720p biasa performanya mirip-mirip ya 35 sama 38 fps an nah tapi untuk paling gampangnya nah ini eh sebenarnya ini gue enggak tahu kalau buat overlay ini karena yang di upscale tuh game nya bukan overlay ini tapi yang dilihat game nya dulu ini untuk 720p yang asli sama yang nvd image scaling yang kena niche itu kelihatan banget ya dah dan ini bisa banget dimainin di monitor 1080p tanpa harus upgrade VGA udah itu aja intinya ya kelihatan banget dari teks ini yang sebelah kan ini lebih ngeblur daripada ini karena nvd image scaling ini ya tadi upscale ya ini intinya kalau bisa di upscale tanpa nvd image scaling atau image scaling lainnya yang bagus itu dia bakal ngeblur gini jadi settingan itu 720p terus di fullscreen di 1080p dia bakal ngeblur gambarnya kayak tadi yang awal-awal video eh tak jelasin itu soal gambar di fullscreen dia bakal ngeblur nah kalau nvd image scaling ini dia pintar nya dia pakai algoritma apa ya mungkin kayak mencari tekstur yang sama terus eh di double hingga bisa ngepresisiin beberapa pixel yang di sekitar sini dengan pokoknya bisa pas sama 1080p itu gimana caranya gitu tapi dengan cara mendouble si gambar ini nah ini untuk teks karena teks ini paling gampang soalnya dia tekstur yang bukan macem-macem yang nggak ada volumenya jadi dia cuman teks ya cuman 2 dimensi jadi lebih gampang di image scaling dan gambarnya lebih tajam ini dua kali klik zoom biasa kalau coba zoom 50% 50% ini juga 50% sebenernya ada komparasi buat yang Nvidia gitu cuman tidak tahu pakai gak saya nah 50% kelihatan sekali si 720p yang beneran ini sangat-sangat buruk sedangkan ini di sini 50% baru dia agak ngeblur tapi masih bisa tajam lah gambar tulisannya lebih tajam daripada ini jadi beneran kelihatan beda banget sih ini adalah fungsinya Nvidia image scaling di sini jadi kalian gak perlu upgrade VGA tapi kalau mau upgrade monitor silahkan tinggal pakai fitur ini tapi apakah Nvidia image scaling ini persis dengan 1080p nya yang di upscale di apa ya yang di targetin sama Nvidia image scaling nya aku sudah screenshot tadi untuk 1080p nya nah sedangkan 1080p kalau misalnya dari game nya dia bakal bikin ngedrop fps dan juga ya ini masih playable lah kalau misalnya 26 sekitar segitu gak drop-drop banget tapi ya pasti jelas tajam 1080p 1080p ini kalau di zoom kayak gini ini juga epidemic scaling gak terlalu beda dan kalian tahu tadi ini sebenarnya 720p yang disulap jadi 1080p coba di zoom oh tadi kalau misalnya pure 720 dia dari teks saja keteteran jadi gak usah macam-macam sampai ke tekstur lain-lain itu pasti udah lebih burem nah untuk teks ini bisa dibilang kompetitif agak susah dibedain kalau misalnya main langsung di sini pun gak bakal berasa kalau misalnya itu resolusi 720p bener-bener ajaib nvidia ya mungkin beberapa orang yang cuman bilang gimmick tapi nyatanya ini udah mendekati 120p dan gak sejelek itu dan bahkan ini resolusi dari 720p loh itu setengahnya itu gak ada kalau dibilang di situ 67% nya ini masih tajam karena warnanya lebih tajam juga ini udah mulai ngeblur tapi masih tajam kalau misalnya cuman zoom 2 kali gini dan siapa yang mau nempel mata sedekat itu terus untuk tekstur mungkin tekstur kita coba tekstur di baju 40% kali ya 40% kayak gini aja lah soalnya ini bukan apa-apa ya tapi biar ngepas gitu loh jadi biar sama posisinya 40% 40% nah untuk tekstur ya gak bisa bohong banget sih tapi belum dibandingin sama 70p ya beneran ya ini aja udah susah dilihat perbedaannya sih kalau dari tekstur ini mungkin tekstur saljunya kepecah sih ini wah ini kenapa lebih ini ya detailnya lebih jelas ini ya jadi ini kayak lebih soft gitu lebih rata ini karena agak kegeser jadi cahayanya agak beda tapi jelasnya ini fakturnya lebih lebih banyak ini lebih banyak bisa dilihatin daripada 10p yang beneran oke oke kalau bentuk sini bentuk sini sama ada temennya nah keren sih ini ini keren sih ini ini gak terlalu kelihatan beda banget padahal ini 720p coba dibandingin sama 720p yang asli ini nggak ada missnya oke 40% wah kacau dari sini jadi gini udah liatin aja lah ya kelihatan banget ini struggle banget ini 720p buat jalan di 1080p itu dia ya padanya lah tapi disini lebih tajam untuk garis-garis bajunya ini lebih ngeblur teksturnya gak kelihatan ini lebih kelihatan tapi kalau dibanding sama 1080p yang asli emang nggak bisa dibohongin sih kalau misalnya 1080p yang asli itu lebih tapi siapa juga gitu yang lihatnya itu deket banget emang udah bisa dibilang persis ya oke tadi 50% wow jadi kalian bisa dapetin performa yang sama kalau misalnya pakai monitor yang dulu gitu monitor misalnya masih 720p atau 768p terus naik ke 1080p tanpa perlu mikirin soal VGA ini kuat apa nggak kalian dapetin performa yang sama nih masih di 30 fps ke atas ini high ya ini preset high daripada kalian render 1080p segini dapat langsung ngedrop di bawah 30 fps dan VRAM usage nya lebih kecil oke kalau di LSS itu perlu Graphic Card RTX perlu Graphic Card RTX dan juga perlu game yang support jadi gamenya di dalamnya ada di LSS kayak ini tadi ada settingannya tapi beberapa game kan nggak ada itu kelemahannya di LSS mahal terus gamenya harus support kalau punya AMD itu ada FidelityFX FidelityFX itu dia gamenya harus support dan semua Graphic Card bisa nggak harus AMD tapi itu kayak fiturnya AMD itu tapi gamenya harus support jadi gamenya harus ada settingan itunya nah sedangkan Nvidia image scaling ini kalian setting di luar game gamenya nggak perlu support tapi langsung bener-bener resolusi apa itu yang didapat itu yang ini bakal di upskill itu kelebihannya NV Damage scaling nah apa yang terjadi kalau misalnya gamenya nggak ada fullscreen gitu kan nah ini dia yang bakal agak jadi masalah dikit tapi tetap jadi kelebihan oke masuk ke game yang dia nggak ada settingan fullscreen untuk resolusi lainnya maupun dipaksa fullscreen nggak ada ya cuma display gini doang jadi kalau misalnya monitor 1080p ya dia 1080p yang fullscreen jadi apakah di Windows ini bisa bisa ada caranya oops salah kalau misalnya ini kan nggak muncul itu niche-nya ini pun nggak muncul nanti dia ini scaling yang nggak muncul karena dia sebenarnya itu gamenya itu Windows sebenarnya game Windows Windows nah gara-gara Windows ini dia nggak bisa seakan-akan dibikir fullscreen jadi ada beberapa game itu kayak Forza juga itu kalau misalnya kalian nyalain fullscreen atau nggak itu dia cuma Windows Word sebenarnya Windows Word yang di fullin nah caranya kalau misalnya mau tetap pakai NVidia image scaling dengan Windows Word game yang nggak support fullscreen kalau dari sini nggak bisa ya biasanya dari oke biasanya itu dari NVIDIA control panel caranya pasti udah on dulu disini untuk di manage 3D setting terus di resolution ada change resolution setelah di on ini ada beberapa resolusi nah ini yang sedang dipakai itu ini inilah kenapa nggak nggak muncul niche di bagian kiri atas soalnya dia ya ini render monitornya aja gitu bukan suatu game tekstur yang harus di render nah kalau mau dipakai itu akan muncul scaling resolution ini dia bakal munculin sebuah 0p dan belakangnya ini itu berapa persen yang bakal di render jadi kayak yang di render tadi 720p ini ada 67% persis jadi bener-bener monitornya yang di upskill ini hebatnya NVIDIA tapi agak ribet tapi ya worth it lah untuk dicoba langsung di apply nah waktu di gamenya bakal kayak gini dan akan muncul niche udah on tapi gamenya masih 1080p ini kesalahan jadi kalian bisa turunin ke 720p oke kayak Genshin gini dia muncul atasnya jika di alt enter fullscreen itu caranya emang gamenya emang nggak fullscreen aja sebenernya ups kemana ini oh kembali ya oh oh tadi soalnya belum di ini ya oke balik di apply jangan lupa di ini nah di yes dulu tapi kekurangannya dia bakal ngancurin semua leot-leotnya udah dipakai jadi gede-gede semua jadi kalau mau main ya nyalain aja atau turunin resolusi tapi ini cukup membantulah kalau misalnya pengen bener-bener pengen nyoba di game yang gak support fullscreen tehnya udah hijau di sini udah di 20p dan tentu semuanya bakal ke upskill isinya ada text nggak yang bisa di nah ini kayak gini oke ada ya textnya nah gede nih kelihatan bakal kita compare dengan 720p yang di fullscreen biasa tanpa upskill screenshot nah ini ada di sini oke berarti urutannya ini yang paling kanan ya oh iya yang paling kanan oke ini sama ya paling kanan berarti habis upskill terus tadi 720p yang asli oke kita samain dengan cara double tap zoom double tap zoom hmm uh dari tekstur baju udah kelihatan ini gak perlu text textnya udah jelas menang tapi dari tekstur baju ini 720p yang biasa lihat ini tengah-tengah lah kita samping-sampingin wah pecah sih ini image scaling brilion 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 kalau bisa dibandingin sama sebuah penuh yang asli oke memang gak mendekati 1080p yang asli karena ingat ini dia cuman upskill gambar bukan ngebenerin anti-aliasing anti-aliasing di 720p kayaknya kalau game yang basisnya kayaknya dia itu window putih kayaknya semua gini kayak forza juga gitu ini kelihatan banget kalau bisa di zoom di 40 lagi anti-aliasingnya dia garis-garisnya patah-patah gini kalau biasanya ini dia lebih mulus dan lebih jelas garisnya eh sorry ini nandai kesifat kayaknya yang lain gak terlalu kelihatan jadi kelihatan ini ini patah-patah kelihatan banget jadi di sini tapi untuk teksturnya dia bener-bener upskill yang keren itu tapi kalau dari jauh mah gak gak kelihatan banget gitu jadi ini wah ini mah udah kelihatan persis 1080p yang asli cuman anti-aliasingnya aja saya emang yang teradak kacau di upskill ini karena dia gak ngebenerin itu dia cuman ngebenerin resolusi tekstur sama yang ada di sini lah pokoknya yang dirender itu di upskill tapi anti-aliasingnya gak bisa bohong dia tetep hancur tapi tidak saya hancur kalau kalian cuman 720p biasa oke kalau kita bandingin di 69% oh ini karena sharpeningnya sih sharpeningnya dia lebih tajam jadi anti-aliasingnya yang patah-patah lebih jelas di sini tapi dia emang lebih tajam gitu untuk garisnya nih ini ngeblur ini gak kelihatan ini garisnya lebih jelas ini orang yang jauh loh rendernya keren coba kalau sharpeningnya diturunin ini bisa kok wah tapi harus nyalain dulu ya waduh ini yang agak ribet kacau ya coba di 5% aja waduh 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 ini harusnya 1080p oh iya ini 1080p yang keadaan nisnya oke lebih tajam tapi emang gak bisa bohong si anti-aliasing anti-aliasingnya anti-aliasingnya lebih mantep di beneran 1080p di sini meskipun udah dikecilin dia tetep hancur anti-aliasing emang gak bisa diboongnya sih kalau misalnya game Windows ya soalnya kalau misalnya gamenya gak Windows gitu yang fullscreen bener-bener bisa fullscreen kayak Rise of Tomb Raider tadi itu mantep sih pakai Nish tapi kalau Genshin yang game-game harus digediin mah kayaknya gak capek ya tapi worth it aja sih kalau misalnya main gak bener-bener pelototin gitu ya terhenti-aliasing ini gak terlalu ngaruh kalau ya kalau kalian jalan gitu kalau misalnya kalian jeb doang kelihatan itu gerak-gerak pecah-pecah ya itu sih kelebihannya dia semua game bisa dicoba bisa dipakai terus murah gak perlu bayar lagi gak perlu upgrade VGA ya gak perlu pakai port yang khusus ini pakai HDMI tapi kalau pakai port VGA harusnya tetep bisa DP semua harusnya bisa pokoknya ya gak perlu aneh-aneh cuma perlu update driver kalau misalnya mau beli monitor baru tinggal pakai gitu tinggal di on-in tapi kekurangannya hmm dia itu gak bener-bener persis 1080p eh terus kalau gamenya gak bener-bener fullscreen nggak bisa fullscreen ya agak ribet aja gitu tapi tetep worth it lah kalau misalnya dipakai gitu oke itu sih eh buat ngetes nvidia image scaling yang cukup membantu untuk saya yang kiri terhadap VGA card sekarang yang gak masuk akal masih energanya dan sekian video hari ini dan adios terus 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 selamat menikmati